Terima kasih telah menonton 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 Kita gunakan Would you mind if I used your phone now Apakah Anda tidak keberatan jika saya menggunakan Telepon Anda sekarang Would you mind if I borrowed your car tonight Would you mind if I borrowed your car tonight Apakah Anda tidak keberatan jika saya meminjam Mobil Anda malam ini Perhatikan penggunaan subject Bedakan dua kalimat berikut ini Would you mind if I opened the window Would you mind if I opened the window Artinya Shall I open the window Apakah Anda tidak keberatan jika saya membuka jendela Atau haruskah saya membuka jendela Would you mind if you opened the window Would you mind if you opened the window Can you please open the window Apakah Anda tidak keberatan jika Anda membuka jendela Artinya sama dengan bisakah Anda membuka jendela Kalimat pertama mengatakan bahwa si pembicara akan melakukan sesuatu Dan dia minta izin kepada yang diajak berbicara Kalimat kedua menyatakan bahwa si pembicara meminta orang yang diajak berbicara untuk melakukan sesuatu Jadi sama dengan yang do you mind Hanya jika do you mind kita memakai verb 1 Would you mind kita memakai verb 2 Kita lanjutkan Jika kita tidak menggunakan if plus subject Maka would you mind plus verb 1 ing Jadi persis sama dengan do you mind plus verb 1 ing Hanya ingat would you mind lebih sopan daripada do you mind Perbedaannya hanya di situ saja Would you mind helping me Would you mind helping me Apakah Anda tidak keberatan membantu saya Sama artinya dengan do you mind helping me Hanya would you mind helping me lebih sopan Sorry lebih ya lebih sopan Would you mind sending that mail for me Would you mind sending that mail for me Apakah Anda tidak keberatan mengirimkan surat itu untuk saya Jika kita melibatkan pihak ketiga Jika kita melibatkan pihak ketiga Sama kita selipkan someone plus apostrophe s plus verb 1 ing Would you mind someone's verb 1 ing Would you mind John's staying here with us Would you mind John's staying here with us Apakah Anda tidak keberatan John tinggal di sini bersama kami Bersama kita Would you mind my sisters coming with us to the picnic Would you mind my sisters coming with us to the picnic Apakah Anda tidak keberatan jika saudara perempuan saya ikut dengan kita picnic Kita lanjutkan Do you mind Dan would you mind dalam bentuk negatif atau negatif formnya Untuk do you mind Do you mind not spitting everywhere Do you mind not spitting everywhere Apakah Anda tidak keberatan untuk tidak meludah di mana-mana Jadi kita tidak memakai Do you mind not to spit everywhere Tetapi kita memakai tetap memakai Jaren Hanya kita sebutkan not Setelah itu verb 1 ing Do you mind not spitting everywhere Do you mind not talking so much Do you mind not talking so much Apakah Anda tidak keberatan untuk tidak banyak bicara Jadi ingat Tidak memakai Do you mind not to talk so much Tetapi kita memakai Talking Do you mind not talking so much Do you mind if I don't come to your party Do you mind if I don't come to your party Apakah Anda tidak keberatan jika saya tidak datang ke pesta Anda Jika ada if dan subject Maka kita memakai Don't Ingat karena do you mind memakai verb 1 Maka auxiliary-nya adalah Do atau does Do you mind if I don't come to your party Apakah Anda tidak keberatan jika saya tidak datang ke pesta Anda Do you mind if she doesn't come to your party Do you mind if she doesn't come to your party Apakah Anda tidak keberatan jika dia tidak datang ke pesta Anda Bandingkan dengan Would you mind Would you mind not interrupting all the time Apakah Anda tidak keberatan untuk tidak mengganggu sepanjang waktu Would you mind not doing that Would you mind not doing that Apakah Anda tidak keberatan untuk tidak melakukan itu Jadi sama dengan Do you mind Do you mind if I didn't come to your party Would you mind if I didn't come to your party Apakah Anda tidak keberatan jika saya tidak datang ke pesta Anda Kalian bedakan dengan yang Do you mind Kalau do you mind karena memakai verb 1 Maka kita memakai auxiliary do Atau does plus not Sedangkan would you mind karena memakai verb 2 Maka auxiliary-nya adalah didn't Dan berlaku untuk semua subjek Are you, we, they, he, she, it Semua memakai did not Would you mind if I didn't come to your party Apakah Anda tidak keberatan jika saya tidak datang ke pesta Anda Would you mind if she didn't come to your party Apakah Anda tidak keberatan jika dia tidak datang ke pesta Anda Kita lanjutkan How to response Bagaimana untuk menjawab Jika pertanyaannya yang diajukan ke kita memakai Do you mind Maka kita bisa menjawab Positif responnya Absolutely Absolutely not Demikian juga dengan Would you mind Untuk positif responnya Bisa kita jawab dengan Sama Absolutely not Atau Yang artinya Benar-benar tidak Atau No Not at all Tidak Tidak sama sekali No Not at all Sama Would you mind juga bisa dijawab dengan Demikian No Go ahead Tidak Silahkan No Go ahead Of course not Tentu saja tidak Of course not No Go on please Tidak Silahkan Tidak Silahkan No Go on please No I don't mind Tidak Saya tidak Keberatan Untuk jawaban yang negatif Atau negative Response Maka untuk Do you mind Biasanya kita jawab dengan Yes I do Yes I do Ya saya keberatan Sedangkan untuk Would you mind Kita jawab dengan Yes I would Yes I would Yang artinya sama Ya saya keberatan Atau I'm afraid You can't I'm afraid You can't Saya kuatir Anda tidak Bisa Oke Kita coba dengan Latian Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Oh, I'm sorry. I didn't know. Permisi. Apakah Anda tidak keberatan mematikan rokok Anda? Di sini adalah area bebas rokok. Oh, maaf. Saya tidak tahu. Would you mind? Jika tidak ada if. Sama dengan do you mind? Langsung saja kita jarenkan kata kerjanya. Boot menjadi booting. Menjadi booting out. Okay, ma'am. Number two. Ma'am, would you mind opening up your luggage? I need to look inside. No, not at all. Ma'am, would you mind opening up your luggage? I need to look inside. No, not at all. Bu, apakah Anda tidak keberatan membuka barang bawaan Anda? Saya perlu melihat ke dalamnya. Tidak, tidak sama sekali. Artinya dia tidak keberatan. Number three. Do you mind postponing the exam? Do you mind postponing the exam? No, it's fine. I want everybody to be well prepared. No, it's fine. I want everybody to be well prepared. Apakah Anda tidak keberatan menunda ujian? Tidak, tidak apa-apa. Saya ingin semua orang bersiap lebih baik. Number four. Would you mind if I used your phone to make a call? Not at all. Go ahead. Would you mind if I used your phone to make a call? No, not at all. Go ahead. Apakah Anda tidak keberatan jika saya menggunakan telpon Anda untuk menelepon? Tidak, tidak sama sekali. Silahkan. Ingat, would you mind jika ada if dan subject, maka kita gunakan verb to. Jadi di sini used. Number five. While we are away, would you mind if you taken care of the cat? I usually can't because I will be out of town. While you are away, would you mind if you... Sorry, itu bukan taken care, tapi verb 2 yang kita pakai bukan verb 3, yaitu took care. Took care. So, while we are away, would you mind if you took care of the cat? I actually can't because I will be out of town. While we are away, would you mind if you took care of the cat? I actually can't because I will be out of town. Selagi kamu pergi, selagi saya pergi, maukah kamu, apakah kamu tidak keberatan jika kamu merawat kucing itu? Saya sebenarnya tidak bisa karena saya akan keluar kota. Number six. Apakah anda tidak keberatan jika saya menutup pintu belakang? Saya kedinginan. Tidak, anda bisa menutupnya. Apakah anda tidak keberatan mengecilkan volume? Aku tidak bisa mendengar apapun. Sama sekali tidak. Number eight. I can figure out how to solve this problem. Do you mind helping me? No, I don't mind. I can figure out how to solve this problem. Do you mind helping me? No, I don't mind. Saya tidak tahu bagaimana memecahkan masalah ini. Apakah anda keberatan membantu saya? Tidak, saya tidak keberatan. Number nine. Would you mind Daniels watching TV here? Of course not. Would you mind Daniels watching TV here? Of course not. Apakah anda tidak keberatan Daniel nonton TV di sini? Tentu saja tidak. Kita teruskan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Apakah Anda tidak kebetulan jika saya mengajukan pertanyaan pribadi? Kita lanjutkan dengan eksersis yang berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.